Yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Hal Tribuners kembali lagi bersamaku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget. Majelis Hakim sudah memutuskan Ferdi Sambo terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, hukuman mati. Hal tersebut dikatakan oleh Majelis Hakim Tribuners pada Senin 13 Februari 2023 lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dikabarkan juga Tribuners, publik menginginkan Hakim untuk memutuskan atau memfonis Ferdi Sambo hukuman mati. Namun ternyata Tribuners setelah ditetapkan atau difonisnya Ferdi Sambo hukuman mati, ada pihak yang tidak setuju dengan hukuman tersebut. Meski Tribuners ada pihak yang setuju bahwa hukuman berat pantas diberikan kepada Ferdi Sambo, namun menurut pihak-pihak ini Tribuners hukuman mati tidaklah tepat dan tidak manusiawi. Nah Tribuners ini dia lembaga yang tidak setuju dengan hukuman mati yang diberikan kepada Ferdi Sambo. Yang pertama adalah peneliti dari setara institut Ismail Hasani. Peneliti dari setara institut Ismail Hasani mengkritik fonis mati yang jatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Ferdi Sambo. Menurut Ismail, fonis mati yang jatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap mantan Kadif Propampori Ferdi Sambo tidak sesuai dengan HAM. Sebab kata dia, fonis hukuman mati telah melanggar hak hidup seseorang. Ia menyebut, hak hidup merupakan nilai universal yang dianut negara beradab. Lebih lanjut, Ismail menekankan bahwa kasus Ferdi Sambo harus menjadi pelajaran serius bagi institusi Polri untuk melakukan reformasi di internal lembaga tersebut. Yang kedua Tribuners adalah amnesti internasional. Pihak ini Tribuners tidak setuju adanya pidana mati yang diberikan kepada Ferdi Sambo. Mereka juga mengakui bahwa Ferdi Sambo layak untuk dihukum seberat-beratnya. Namun hukuman mati tidaklah tepat diberikan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Yang ketiga adalah IPW atau Indonesia Police Watch. Ketua IPW Tribuners Sugeng mengatakan bahwa hukuman berat layak diberikan kepada Ferdi Sambo. Namun hukuman pidana mati tidaklah tepat Tribuners. Sugeng mengatakan Tribuners bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo adalah atas emosional. Sugeng mengatakan bahwa tindakan tersebut bukanlah kejahatan sadisme. Dikarenakan Tribuners tidak butuh waktu yang lama atau tidaklah tersiksanya korban Tribuners setelah dilakukan penembakan terhadap Brigadir J. Sugeng mengatakan Tribuners bahwa di tingkat kasasi atau banding nantinya Ferdi Sambo dapat mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman mati. Tribuners menurut kamu gimana? Kamu boleh cantumkan komentar kamu di kolom komentar. Oke Tribuners sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa like, komen, dan subscribe this channel. Jangan lupa juga untuk kamu aktifkan notifikasi supaya kamu gak ketinggalan berita. Aku Nadia, I'll see you on the next time and thank you for watching. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax